Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Pada malam hari ini, kita bersuha kembali di dalam amalan keilmuan yang bermanfaat dunia dan akhirat Seseorang yang beruntung bisa mendapatkan harta emas bahkan benda gaib yang sangat sulit dijangkau Insya Allah, dengan keilmuan yang Basalim ijasakan ini adalah untuk mendapatkan barang-barang tersebut tanpa kita menginginkan atau melakukan ritual yang sangat berat Yang mana keilmuan ini diijasakan oleh ulama khos yang sangat suhut Dan beliau mengatakan, di dalam ilmu kunci Nabi Suleman ada satu hal untuk mendapatkan barang gaib Termasuk benda pusaka yang antik, unik, kuno, maupun benda yang sangat mahal Ataupun tak ternilai harganya karena saking uniknya Tentu saja terdapat dari dimensi lain Bila kita sering membaca, maka seseorang yang mengamalkan ilmu Nabi Suleman ini akan sering mendapatkan benda-benda yang sangat unik dan langka Bahkan, tanpa kita menginginkan atau tidak sengaja, tanpa disangka-sangka Kita mendapatkan benda tersebut dimanapun kita berada Dan, biasanya, orang yang memiliki ilmu asma Nabi Suleman ini Saat akan mendapatkan benda pusaka Dia akan diberi rujukan atau diberi petunjuk lewat mimpi Naluri, isting, dan perasaan yang kuat Dan petunjuk tersebut mengarahkan kita Bahwa di sana ada benda yang terpendam Biasanya, tidak jauh dari tempat kita petunjuk itu Contohnya, saudara tinggal di satu desa Nah, petunjuk tersebut ada di luar desa Tapi, masih satu kecamatan Jaraknya hanya beberapa radius kilometer Jadi, sangat dekat sekali Dan petunjuk tersebut mengarahkan saudara Untuk mencari benda yang terpendam itu Nah, petunjuk ini seperti halnya mimpi tiga dimensi Seakan-akan nyata Tinggal saudara menganalisa di pikiran Bahwa tempat itu, tempatnya area ini Itu akan terdata dengan lengkap Walaupun amalannya sama Ilmunya sama Tirakatnya sama Lelakunya sama Membacanya sama Tapi, di sisi lain Rezeki dalam mendapatkan benda-benda tersebut Sangat berbeda Ada yang banyak, ada yang sedikit Bahkan ada yang tidak dapat apa-apa Jadi, kita sebagai pengamal ilmu Kuncinya Nabi Suleman ini Harus legowo atau ridho dalam mengamalkannya Karena rezeki itu sangat sulit dicari Bila kita mengejar Bahkan, dengan santai pun, rilek Rezeki itu akan mengejar kita Begitupun juga dengan asma Nabi Suleman ini Hal tersebut adalah pesan beliau yang mengejasakan Ilmu Nabi Suleman ini Dan untuk menguasai dan memiliki keilmuan ini Bacalah amalannya Yaitu, bisa di waktu pagi hari Atau malam hari Bila saudara sempat Bisa dilakukan Waktu mau tidur Jadi tinggal pilih Pagi boleh, sore boleh Atau mau tidur juga boleh Jadi, tidak harus mengamalkan 3 kali Tapi cukup 1 kali saja Dalam waktu sehari semalam Dan, bila saudara mempunyai hajat yang sangat besar Atau hajat yang sangat terdesak Dan harus dipenuhi hajat tersebut Maka, lakukan dengan cara ekstrim Yaitu, bangunlah tidur malam Jam 11 malam ke atas Setelah itu, solatlah hajat 2 rokaat Bacalah, amalan ini sebanyak-banyaknya Sampai saudara tertidur Contohnya, bila saudara mempunyai hajat Dalam waktu 1 minggu Jatuh tempoh hutang harus dibayar Maka, bisa tidak bisa Saudara harus mengamalkan amalan ini Sampai hutang saudara lunas Atau saudara mempunyai hajat lain Lakukan amalan ini secara rutin Sampai hajat saudara terkabul Nah, amalan tersebut Rahasia gaibnya dari Nabi Suleyman Alayhi wasalam Yaitu membaca Bismillahirrohmanirrohim Usul daratul haq al-insanu siri wa an-nasiru Ya malikul kudus Ya kafi, ya kafi Ya malik, ya Suleyman Kun faya kun Ajibni, ajibni, ajibni Saat kita membaca Ajibni Tahan nafas Dibaca 3 kali Ajibni, 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 ajibni Dan sebutkan hajat saudara Lalu, lepaskan nafas pelan-pelan Dan ulangi beberapa kali Nah, saat kita membaca ajibni Sebutkan hajat saudara Saat menahan nafas tersebut Jadi, amalan ini dibaca Dalam waktu 1 hari, 1 malam Dibaca 1 kali saja Ya, terserah saudara Berapa nominal yang dibaca Di sini tidak ada batasannya Bisa dibaca 33 kali Bisa dibaca 3 kali Ya Dan saudara bisa memilih Membaca secara rutin setiap pagi Atau setiap sore Atau akan mau tidur Terserah saudara Tinggal pilih yang mana Bila saudara mempunyai hajat yang sangat besar Maka amalkan setiap malam Saat sudah selesai sholat hajat Insya Allah hajat saudara yang berat Yang besar Akan terkabulkan Sebelum jatuh temponya Betapa besar dan banyak sekali Faedah dan manfaatnya Kunci dari Nabi Suleman Alayhi wassalam ini Siapa tahu setelah saudara mengamalkan ini Berpergian kemanapun Tiba-tiba mendapatkan Harta Rejeki Emas Barang unik Barang langka Di tengah perjalanan Dan Hal ini adalah Rejeki saudara Amin 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 Ya Rabbal Alamin Ikutin terus channel Mbah Salim Dimanapun saudara berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton